Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah kedatangan narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Nazaruddin Musa Emlis Assalamualaikum Pak, apa kabar ya Pak? Alhamdulillah, sehat baik Baik, saya akan membacakan CP singkat beliau ya Beliau S1nya di IAIN Araniri Banda Aceh, jurusan pendidikan Bahasa Arab Kemudian melanjutkan juga S1 Pak ya? S1 juga di Universitas Indonesia Artinya S1nya dua kali Pak ya? Ya, S1 plus tau ya S1 plus di Universitas Indonesia, jurusan ilmu perpustakaan dan informasi Kemudian juga pernah di University of South Australia Nah ini apa nih Pak? Itu semacam pengembangan tenaga pengajar Oh, seperti training dosen gitu Pak ya Kemudian juga di MacGill University Kanada Nah ini juga training seperti ilmu perpustakaan dan informasi atau kuliah nih Pak? Itu yang di MacGillnya itu di Masternya Oh di Master Emly's itu ya Master of Information Information, Labyrinth Science di MacGill Dan sekarang melanjutkan doktoral di UUL Itu di jurusan Manajemen Multimedia Betul, ya Wah ini kalau saya bacakan CV-nya ya Itu cukup habis waktu ini sepertinya Karena banyak banget aktivitas beliau Ada Ringkas aja ini Pak saya akan bacakan Yang paling penting ya Ini ada penghargaan ya Beliau pernah di tahun 2012 Menjadi pustakaan berprestasi terbaik Provinsi Aceh Masya Allah Kemudian di tahun yang sama Menjadi pustakaan berprestasi di tingkat nasional juga Dan pernah mengikuti Congress of South Asia Librarians Ya, kemudian di Thailand Dan juga pernah menjadi Menerima Award for Cyber Campus Inisiatif Ya, oleh Win Araniri Nah, berkat prestasi beliau ini Sekarang ya Sudah terpilih menjadi Ketua Ikatan Pustakaan Indonesia Khususnya Aceh Periode 2020-2023 Nah, kita pasti kipu banget ya Atau penasaran Dengan perjuangannya yang Luar biasa Dan perjalanan pendidikan beliau juga yang sangat luar biasa Tentu kita ingin tahu nih Pak Bagaimana nih sejarah latar belakang lahirnya Ikatan Pustakaan Indonesia Khususnya di Aceh Nah, apa yang latar belakang dinas? Baik, jadi terima kasih dulu Untuk moderatornya ya Atau yang wawancara hari ini Bila Dan perlu juga Pemirsa ketahui bahwa ini Saya bangga Kemudian hari ini bisa jadi Mantan mahasiswanya Yang mau wawancarai Berkaitan dengan IPI ya Baik, jadi kalau Untuk IPI sendiri Kita itu kan Memang tidak Apa namanya tidak baru Dia lahirnya di Tahun 1973 Kalau secara nasional Nah, itu di Bogor Jika bakalnya ini Pasti bahwa Peran Atau kiprah Pustakawan itu Dirasakan Penting dalam Pengembangan Sumber daya manusia Khususnya di Bidang pendidikan Berkaitan dengan Berkembangnya Ikatan Pustakawan Indonesia ini Sangat didorong oleh Lahirnya Undang-Undang Perpustakaan Tahun 43 tahun Tahun 2007 Dimana dengan Lahirnya itu Mendorong Bahwa Pustakawan sebagai Organisasi profesional Itu harus Aktif Harus Bergerak Untuk memajukan Profesi Jadi Sebenarnya Profesi Pustakawan ini Dia sama lah Dengan profesi Bidang lain Seperti dokter Dan Yang kita ketahui Namun Mungkin Sekilas Kalau kita lihat Kurang Apa namanya Kurang Bergemar Nah ini menjadi tantangan Tersendiri sebenarnya Bagi Organisasi Pustakawan Khususnya Kalau pertanyaan tadi Menyangkut dengan IP Ikatan Pustakawan Indonesia Aceh Ini secara Organisasi Secara DRP Itu udah Bagian dari Struktur Organisasi Pusat Bahwa Ikatan Pustakan Indonesia Provinsi itu Berkedudukan di Ibu Kota Daerah Di dalam hal ini Adalah di Banda Aceh Jadi sekilasnya Kita itu Harus Mengikuti Anggaran Dasar Dan anggaran rumah tangga yang Baik dalam Strukturisasi Kemudian dalam Penyusunan program itu Harus di Sinergi dengan Pusat Salam Upaya Ya Ujungnya adalah Mencerdaskan kehidupan bangsa Saya pikir pengantarnya seperti itu Tentang IP Jadi Ini untuk Mencerdaskan lah ya Apalagi nih Profesi Pustakawan itu Agak sebelah Mata nih Di pandang masyarakat itu Bagaimana nih Tanggapannya Begini Jadi saya Ini perayaan paling menarik Saya pikir Karena menurut saya Itu hal yang paling harus Ditanamkan dulu Secara filosofinya bahwa Ketika kita memilih sebuah profesi Itu artinya Kita udah menghibahkan ya Sebagian hidup kita itu Untuk mendalami Mengabdi Kepada Bidang profesi itu Jadi kalau misalnya Khusus sekarang Dengan pandangan yang Seperti disebutkan Minah tadi Sebelah mata Ini yang menjadi tantangan Kenapa? Saya pikir itu problem itu Tidak dikarenakan Orang Yang menjudge Seperti itu Tapi saya lebih suka Kita introspeksi ke dalam Jadi ketika Oh Kenapa kalau kita survei Misalnya profesi lain Menjadi dokter misalnya Menjadi Ya Kamanan tentara Polisi Pilor bahkan Itu kan sesuatu yang Diidam-idamkan Yang diimpikan Mulai dari anak kecil Kalau kita Nanya ke anak kecil Mungkin itu impian Jadi pusatawan Itu Saya Kurang yakin itu ada Kenapa? Jadi ini yang menjadi persoalan Menurut saya Kalau kita mungkin Kita bilang bahwa Karena gagahnya Karena pakaiannya Yang seperti Pilor misalnya ya Itu Selesai cepat itu Kalau misalnya Hanya Masalah performance kan Kita tinggal mengganti Baju seragam Lebih oke Daripada Tentara dan polisi Dan pilot Tapi bukan Substansinya itu bukan di situ Tapi kita harus melihat Lebih dalam Kemanfaatan Kehadiran Sebuah profesi itu Bagi masyarakat Itu yang menjadi kunci Jadi selama Pusatawan ini Belum bisa Memberikan Manfaat Kepada orang lain Dan orang lain Merasa Terbantukan Dengan kehadiran Pusatawan Maka selama itu Dia tidak akan dianggap Tapi ketika orang sudah mulai Ya itu berlaku Prinsip ekonomi Saya pikir Di medan suplai ya Ketika permintaan yang tinggi Maka peran kita itu Menjadi penting Seperti Mungkin Bilakan di Taiwan ya Master ya Di China ya Jadi Kita lihat di luar Peran pustakawan itu Penting Jadi sekali lagi Saya mau garis bahwa di sini Kita itu tidak boleh Meng-underestimate diri itu Tapi yang lebih penting Bagaimana kita berperan Supaya kita itu Memberi manfaat lebih kepada masyarakat Gitu jawabannya Nah menarik sekali ya Gini Terus Ini Pak ya Sebagai Ketua Ikatan Pustakawan Indonesia Profesi Aceh yang terpilih ya Pak Kira-kira apa nih Pisi-pisi Pisi dan misinya ke depan gitu Baik Jadi terima kasih dulu nih Semuanya kan kawan-kawan pustakawan Dimanapun berada ya Bahwa Khususnya di Aceh Yang meminta saya Untuk Menyebut diri Dan profesi ini Bisa di ucapkan Terima kasih dulu atas keperjaannya Menyangkut dengan visi dan misi Saya pikir Seperti saya sampaikan tadi Kita ini Harus bersinergi dengan pusat Dalam upaya ini Saya mencoba Berkecil bahwa Tujuan atau visi Daripada Ikatan Pustakawan Indonesia Aceh Itu adalah mewujudkan Ikatan Pustakawan Indonesia Yang interaktif Yang profesional Dan yang paling penting adalah Inovatif Untuk apa? Untuk mesejahterakan Anggota IPI sendiri Dan masyarakat Jadi singkatnya itu Visinya adalah Meng-IPI Meng-IPI Tapi IPI yang kedua adalah Yaitu Interaktif Profesional Dan Inovatif Jadi itu Kalau misalnya kita Tanyakan lebih lanjut Bagaimana mencapai ini Dalam bentuk uraian visi Saya pikir Yang Interaktif ini Itu wajib Kita harus Bahasanya Bahasa agama itu Silaturahmi dulu Kita harus membuat Saling koordinasi Dengan berbagai pihak Sesitu Pustakawanan Atau yang di luar Yang lintas sektoran Itu wajib Sehingga terbentulah Interaksi Makanya kita Berinteraktif Begitu Kemudian Untuk Profesional Tidak ada jalan lain juga Kecuali dengan peningkatan Kompetensi Pustakawan itu sendiri Dalam bidang ilmu Yang wajib Artinya ilmu Pustakawan ini Saya pikir Banyak yang Mungkin clear Menganggap ilmu Pustakawan itu apa sih Apakah sebenarnya mengatur Mengutur buku diri Sebenarnya enggak Yang saya pikir Setelah mendalami Sekian lama Dalam bidang ini Yang namanya ilmu Itu selalu semuanya dalam Ilmu sihir pun Kalau di dalam itu Jadi saya pikir Ya untuk Menjadikan Pustakawan yang profesional Itu tidak boleh tidak Dia harus mengupdate Dan mengupgrade ilmunya Setiap saat Sesuai dengan kebutuhan Dan kekembangan zaman Ya Yang ketiga Kalau misalnya untuk Lahirnya inovatif Juga ada kewajiban Bahwa Kita harus Berpaju dengan Kemajuan teknologi informasi Dalam hal ini Ya Seperti kita Di daerah digital ini Semuanya sudah serba digital Jadi Tidak boleh tidak Supaya lahirnya Inovasi-inovasi Dalam program-program Perusakaan Anda harus Punya kompetensi Salah satunya adalah Teknologi informasi Di Lain itu adalah Melakukan riset Penelitian-penelitian Berhubungan dengan Bidang kepustakawanan Atau bidang lain Saya pikir ini Saya pikir ini Yang menjadi Sasaran saya Dalam Kepemimpinan IPI ke depan Dari Maaf saya Parisi tadi Di 2021 Sampai 2023 Ada waktu tiga tahun ya? Tiga tahun Nah ini program utamanya Apa yang ingin ditanggalkan? Jadi Ini kan Kita belajar dari Orang-orang Mungkin apakah di Pemerintah Punya target kerja Saya pikir itu wajib Saya nanti akan Jelaskan beberapa Cara yang pertama Pendekatannya Saya lakukan apa Kemudian program yang Saya prioritaskan apa Kemudian ada yang Jangka pendek dan Jangka panjangnya ya? Satu Bahwa program Jangka pendeknya ini Ada tiga Yang harus Berdasarkan Pendekatan Analisi saya Maaf saya gunakan Ini star Ramanya star itu Bintang kan Kalau bahasa Inggris Jadi Saya melakukan Analisa itu Menggunakan Pendekatan bintang Ini maksudnya S itu adalah Situasi Situasi Yang harus saya lihat adalah Situasi IPI Aceh Hari ini misalnya Dari hasil Pantauan saya Dan analisa ini Kita menemukan Ada paling tidak ada Dua kelemahan Yang besar misalnya Belum terdatanya Seluruh Keanggotaan Yang ada di Provinsi Aceh Pakapusakawan Dan juga Pemerinti Perusakaan Yang kedua Termasuk juga Tidak ada koordinasi Antara Unit-unit Atau Perlawan kah Atau Taman Baca kah Yang Diorganisasi dalam suatu Ikatan yang Wadah yang bersatu ya Yang ketiga juga Kita belum melihat Adanya Terbentuknya Apa namanya Ikatan Pustakawan Di Kabupaten atau Kota Dan ini kan Menjadi penting Karena juga amanah Dari Apa namanya ADRT-nya IPI Pusat Berarti akan dibentuk Iya Jadi ketiga hal ini Kalau dari situasi tadi Sudah paham Makan tuh Apa target saya kan Keduanya T ya Targetnya ini adalah Satu harus mendata Seluruh Anggota IPI Organisasi yang berbeda di bidang perusakaan Nah itulah wajib Supaya data ini tidak hilang Maka harus ada database Menurut saya itu Jadi harus kita buatnya Semacam website Dan data Data-data pusakawan Yang ada di seluruh Aceh Melalui media Website Atau web media sosial Jadi Suatu kenisjayaan Kalau di era teknologi hari ini Ya bahwa Kita tidak ada media komunikasi Seperti media sosial Dan website Ini akan Memudahkan kita Memberikan informasi Diseminasi Informasi Organisasi Kemudian interaksi Yang Target kedua Ketiga adalah Kita berharap Ada Satu Maya Kepengurusan Yang Didasari Oleh Keahlian Kepakaran Dalam bidangnya Saya coba Sudah menyusun Dan Saya pikir maaf saya buka aja Dipilih sebagai Kepala Komisi Bidang Penerbitan Ya jadi gini Karena saya melihat Di latar belakangnya Kemudian Kan kita harus manto Melihat situasi ini Rajin menulis Rajin ini Jadi cocok Jadi di bagian ini Nanti ini khusus Ini harus dibagi Siapa yang Memegang Publikasi tercetak Yang elektronik Kemudian yang memegang Media sosial Nah ini semua nanti Disusun begitu Saya pikir ini Ada yang Jawaban singkat tentang Program Jangka pendek Saya itu Harus terwujud Yang kedua Ya ketiga Maaf saya bilang tadi Penguatan sistem informasi Melalui website Yang ketiga adalah Kesekterian Jadi terserah Jadi terserah Dulu mungkin Tidak ada kantornya Tidak ada ruangannya Memang ya sekarang Office less lah Dengan teknologi Boleh kerja Work from home Dan segala macam Saya pikir Kita berupaya Untuk menjadi Ada satu sektariat Atau suatu ruangan Yang dikhususkan Untuk IPI Saya pikir ini Program jangka pendek Kalau jangka panjangnya Nanti mungkin Kita akan jelaskan Berikutnya Oke baik ya Sangat menarik Tentu ini Apa Akan menjadi Wawasan baru nih Apalagi Untuk jurusan Perpustakaan Kemudian Untuk masyarakat luas Karena selama ini Memang Perpustakaan Baik itu Provinsi pustakaan itu Dianggap Tidak dikenal Seperti itu Atau kita yang Memperkenalkan ini Melalui Ikatan Pustakaan Indonesia Aceh Dan ini sangat Menantang ya Program Bapak ini Sangat menantang nih Pak Iya Tapi gimana nih Pak Bapak kan Lagi S3 nih Di luar Nah Faktanya seperti apa Baik ini juga Satu yang mungkin Perlu saya Kemukakan di sini ya Kutulan lagi Memang Bahwa sebenarnya Pada dasarnya kemarin Saya itu Bukan menolak Menjadi Pimpinan IPI Tapi karena saya Sedang proses Finishing di studi Program S3 Berharap setelah selesai Semuanya Namun Kalau bahasa kita Analogikan Itu kan Sekarang buat jalan dulu Nanti pulang saya Saya jadi sopir Menjalankan program Tapi ada pengikiran Dari kawan-kawan Dan sebaliknya Jadi saya diminta Untuk buat jalan Mungkin gak tahu Berdasarnya kenapa Biarkan orang lain Nanti yang membawa mobilnya Jadi Ya saya Coba Berupaya dalam 100 hari ini Atau minima dalam Sebulan ini Menyusun Kepungurusan yang Kira-kira menurut saya Terakomodir Dari berbagai kalangan Apakah Mulai dari Dinas Karasipan Dan perusahaan Aceh Kemudian sekolah Kemudian program tinggi Kemudian NGO Dan kawan-kawan Di Relawan Atau Pegiar literasi Saya pikir Setelah Terbentuknya Nanti ke pengurusan yang Solid Saya pikir Dengan kapasitas yang Menurut saya Sudah sangat mumpuni Di setiap bidang Saya pikir saya itu Sudah membuat mobil metik Jadi saya Tinggal duduk saja Dan Saya pikir IPI Akan berjalan Sendirinya Baik Pak Tadi mungkin Agak sedikit ini Untuk ke pengurusan sendiri Ini kan kita Ikatan Pustavan Wilayah Aceh Aceh itu kan besar ya Betul Apakah ini sudah mencakup Atau sudah Keterwakilan Keterwakilannya Sudah tercukupi enggak nih Atau kita harus memperluas lagi Keluar Baik Jadi begini Seperti yang saya sebutkan tadi Sebenarnya satu kelemahan Itu kan belum adanya Terbentuknya Apa namanya IPI di Kabupaten Kota Ya Kalau kita lihat Kalau musda kemarin Itu yang ke-13 Kalau kita kali 3 Berarti itu 39 Tahun Usianya sebenarnya ya Jadi menurut saya nih Kawan-kawan di bagian Organisasi dan keanggotaan Itu wajib Bekerja ekstra itu Untuk mendata Dan kita Seakan saya mewajibkan diri itu Untuk Membayakan Membentuk Kabupaten IPI Kabupaten Kota Yang minimal Seperti Kabupaten Aceh Besar Dan Anda Aceh Yang dekat-dekat ya Perdayaannya tadi Kalau misalnya Keterwakilan Dan Khusus untuk Kepengurusan ini Itu memang Kita fokuskan ke Para anggota Kawan-kawan Yang ada di Kabupaten Aceh Besar Dan Bandar Aceh Untuk pengurusan provinsi Dan bahkan Mohon maaf juga Untuk Kawan-kawan mungkin yang tidak Bukan antusias Kawan-kawan yang masuk Yang mau bergabung ketiga Tapi Ada yang memang Kita persiapkan Mereka Untuk Menjadi pemurus Di Kabupaten Kota Jadi jangan semua Kesini bukan tidak Ditempung tapi Jangan sengaja Disiapkan untuk Yang di luar Aceh Besar Dan Bandar Aceh Tentunya memang tidak Dimasuk dalam Kepengurusan Intinya Tujuannya adalah Merangkul semua Pustakawan Aceh Tadi Kita udah dengar Program Jangka pendeknya nih Ini kita akan mendengar Mungkin Sekilas saja ya Pak Jangan jangka panjangnya Seperti apa Karena jangka panjang ini Adalah berbicara masalah Tiga tahun ke pengurusan Iya Betul Tentu Kita akan menantikan ini Apa sih sebenarnya Program kinerja panjangnya Itu seperti apa Pak Baik Mungkin kalau dalam Kepengurusan itu adalah Nanti ada koherence Ya Antara Didi Yohanpuk Kalau di dalam struktur Saya bayangkan Saya duduk nanti Sebelum ada SKD Yang disahkan Itu ada di Apa namanya penasehat Mulai dari gubernur ya Kita ini Kemudian pembina dari Dinas perusahaan Dan Kepala-kepala bidang Yang berhubungan Karena kita itu Tidak boleh menghindari Untuk berkonsultasi Dalam bidang itu Terus Kemudian saya juga Mengusun sampai 10 Dewan pakar Dewan pakar ini ya Mereka yang ada Kepakaran khusus Misalnya Manajemen perusahaan Organisasi informasi Khususus promosi perusahaan Dan setelah macam Sampai Ada yang lintas sektoral Seperti Ada keahlian Penelitian Misalnya Kemudian ada Yang punya kepakaran Dalam media Dan komunikasi Kemudian hubungan dengan Non-government Organisasi Misalnya Jadi Apa tujuan saya Saya coba merilet Program yang akan saya jelaskan Ini ada pakarannya Di atas Jadi tersambung gitu Jadi ada sebagai konsultan Benar Artinya ketika kita bimbang Pengurusnya Ternyata ada rujukan Untuk ditanyain Seperti apa Sangat benar Jadi Berikutnya Kemudian di dalam Keorganisasian Dalam jangka panjang tadi Itu di bagian yang tadi Yang paling penting Bukan pada susunan Ya sebenarnya Tapi harus mulai dari Tahapan Ya organisasi dan keanggotaan Jadi disitu Wajib gitu Mendata dulu Anggota dulu Sudah terkumpul Dengan data-data yang Nanti mungkin kita akan Sebarkan Apakah melalui Online ya Google form boleh Itu yang Harus dipikirkan Sebelum Apa Informasi-informasi Apakah nama Apakah dia dalam Sudah bekerja Apakah dia sudah PNS Atau non-PNS Sehingga data-data ini Nanti menjadi Database Di pusat Begitu Itu di bagian Organisasi dan Keanggotaan Yang kedua Itu yang penting juga adalah Bidang Pelatihan dan Pendidikan dan pelatihan Bidang diklat Ini tidak boleh tidak Karena sasaran utama Kalau anda harus tahu Bahwa yang diamanahkan Oleh kegiatan pusatawan Indonesia Itu pengembangan kompetensi Pusatawan itu Dulu sendiri Nah itu wajib Jadi Melalui ini Kemudian yang ketiga Itu ada pengambilan masyarakat Pengambilan masyarakat ini Saya pikir Ini Suatu yang keharusan hari ini Dari tengah-tengah Itu Marahnya Ketagihan pada Teknologi Sehingga bahkan Kita Kita mungkin sedih Kalau melihat Membaca malah Minat baca tinggi ya Orang baca Baca di WhatsApp Baca tato Tapi membaca Yang kita maksud Literasi itu kan Belum tercapai Karena yang namanya literasi itu Itu harus dimulai Kita sadar dulu Bahwa itu Informasi ini Perlu informasi Tahu dimana kita cari informasi Tahu bagaimana kita mencarinya Tahu kita bagaimana menyeleksi informasi yang bagus Bagaimana kita mengekstrak informasi Artinya Setelah baca Ini ambil kesimpulan Sehingga kita bisa mengkomunikasikan informasi Jadi semacam siklus seperti itu Jadi kalau yang pemakan Misalnya sakit Sadar dulu ya Kita sakit nih Terus perlu obat Tahu dokter Rumah sakitnya mana Kita minum 3 kali sehari Sampai sembuh Bisa bercerita pada orang lain Wah Kalau sakit ini Gejalanya kira-kira begini Datangnya ke dokter sana Jadi itu yang Dispul literasi Artinya Mungkin selama ini Bahasa Indonesia Gak mungkin Kalau misalnya kita bilang Baca-nya rendah Karena kan Orang sekarang Udah internet Kemudian Baca-nya tinggi Mungkin Yang Bapak bilang tadi Benar Tidak literasi Iya Jadi kalau misalnya kita lihat pun Di Pengertian paling dasar Yang namanya Informasi itu Baca tulis ya Itu kan sudah Memang jauh ditinggal Kalau kita banding Itu memang orang Indonesia Mungkin ya 90% Sudah Sudah bisa baca tulis Tapi yang Kenapa kalau kita lihat Hasil-hasil survei kita Mungkin diliterasi rendah Nah ini yang diukur Bukan hanya Baca tulis Tapi Ya siklus tadi itu Sampai memproduksi Informasi Memproduksi Sampai outputnya Kan kalau inklusi sosial Sekarang ini Orang terberdayakan Dengan Kemudian informasi Memulai informasi Sehingga menunjukkan Satu produk kan itu yang Diharapan Jadi kita juga Terus kalau program berikutnya Nanti juga ada di Seperti saat-saat tadi Menerbitan dan publikasi Saya pikir ini Itu harus Harus output ya Apakah jurnal Apakah buku Apakah diseminasi informasi Yang paling ringan Sekalipun kita menjadi Pusat Senter Misalnya klarifikasi HOAK Atau bukan HOAK Nah itu wajib ya Jadi tabayun itu Menjadi tujuan utama Dan IPI Atau nanti Apakah ada unit yang Oleh di konsul Apakah ini Kebingungan tentang informasi Benar atau tidak ya Saya pikir Nah ini menjadi Suatu keharusan Terus pasti ada Yang paling penting juga Sekarang itu Bidang Servifikasi Bidang akreditasi Dan kepangkatan pesakawan Jadi dalam hal ini Kita punya asesor Yang di Aceh Mungkin Ini di UIN Ada Bu Muslina Saya pikir di Indonesia Ada Bu Sarlis ya Kemudian di Seda Ada Bu Wirda Dan beberapa orang lagi Yang di dalam Aceh Jadi saya sudah Berkomunikasi dengan mereka Tolong membantu Kawan-kawan yang berhubungan Dengan masalah Servifikasi Akreditasi Dan Ada juga Program kerjaan Vokasi Dalam pengertian Bagaimana kita Membantu Anggota yang bermasalah Dalam tenaktik Berhubungan dengan Profesinya Apakah mungkin Karena faktor Apa Kepangkatan Ya Ya itu Problem-problem itu Kita coba mediasi Terus yang Paling penting juga Saya pikir Kesertariatan Nah Kesertariatan ini Gini Jadi Ada KTU nya lah Ada kantor yang memang Untuk mengurusi Administrasi kantor Jadi ada Seperti Seperti Menurut saya itu penting Jadi Kira-kira bayangan Program Dekatan Pusat Kawai Indonesia Provinsi Aceh Di 2001 Sampai 2023 Ya pendeknya yang tadi Yang panjang Yang baru saja Jadi saya pikir itu Sangat jelas ya Perniksa ya Teman-teman udah Sangat jelas banget Tadi Mulai dari PC Misi Sampai program Panjang sekaligus Nah ini Membuat Kita membuka Wasan ya Ini Pak Kita udah sharing Panjang banget Tapi ada Hal mungkin Yang ingin Bapak Sampaikan Di 3 tahun ini Apa yang Harapan Bapak nih Yang paling utama Untuk IP Aceh Yang paling penting Baik Makasih Jadi ini Peraikan Mendasa Apa pentingnya Di awal-awal Kepimpinan Sehingga Saya sangat setuju Bahwa Kalau kita itu Ingin Maju satu tempat Ya seperti saya ulang tadi Kita harus tahu dulu Situasinya gimana Yang S tadi itu Yang start ya Yang kedua Kita harus menargetkan Setiap kerjaan ini Harus kita selesaikan Dalam tempo yang Terus susun Kemudian yang E Itu action Ini Ini Jadi ini Action yang paling penting Sebenarnya Maksudnya paling susah Kalau kita sudah paham Situasinya Misalnya begini Terus kita sudah target Misalnya di 3 tahun Harus begini Tapi abisnya Semua unit Hanya tidur-tiduran Diam-diaman Jadi action itu berarti Jadi bahasanya Kalau Understanding situation And setting target Without action Is a dream Jadi enggak Saya pikir enggak Benar Jadi kalau action ini Itu yang akan menentukan R-nya R-nya itu adalah result Result ini ya Kalau actionnya Bagus Pasti resultnya bagus kan Kalau actionnya tidur Maka Resultnya juga Melempong Jadi tidak ada Tercampai Saya pikir itu Kemudian prinsip saya Dalam bekerja ini Kita tuh tidak harus Berkompetensi Dalam Berkompetisi Dalam makna Kalau bahasa Inggrisnya begini Kalau bahasa jenewanya begini You are not obligated to win You are obligated To keep trying To do the best you can Everyday Jadi Anda tidak diwajibkan Untuk menang Itu enggak perlu Tapi yang penting adalah Lakukan yang terbaik Yang Anda bisa Bukan orang lain bisa Jadi enggak usah cemburu Dengan orang itu Yang Anda bisa Setiap hari Jadi itu Itu namanya fasta wikul Khairat Jadi berlomba-lomba Apalagi Maaf kita bilang ya B ini tidak punya dana Jadi saya Bercita-cita dari Suatu tantangan Kalau ditanya tantangan Kalau orang bilang Zero to hero Kita itu From nol to gold Jadi coba Kita dari nol ini Kita bergerak dengan Energic Dan sinergi Yang kita bangun Ini seolah Saya pikir Rejeki dalam bentuk dana Dan itu akan Tersalurkan Selama kita transparansi Ada kejujuran Gitu ya Saya pikir Itu jadi Untuk saya Dan yang mungkin Kalau berhubungan Dengan apa yang saya Bersama pertama Mari kita jadikan Kita ini sebagai Manusia terbaik Manusia terbaik Itu adalah Khairun Nas Ampahum Lim Nas Orang-orang yang baik Yang bermafaat itu adalah Yang memberi bermanfaat kepada Orang lain Sehingga profesi ikatan Atau profesi pusakawan Menjadi Suatu idaman Menjadi suhaidola Jadi kita jangan Bahasa lain Menurut saya itu Saya sering bilang Menghibur diri bolehlah Kita yang bilang Kita penting ya Pusakawan sangat penting Tapi saya bukan begitu Kita harus balik konsep ini Pemikiran itu harus balik Orang bilang penting Kalau orang bilang penting apa? Anda harus memberikan sesuatu Yang mereka tidak bisa Maka anda harus Melayani mereka Ya sehingga Upgrading ilmu Makanya nanti Ada satu bidang latihan itu Pusakawan itu harus Bertransformasi Tidak hanya dalam Ini tapi pikiran juga Harus bertransform Tidak boleh hanya berpikir Menjaga buku ya Tapi anda ini Hari ini Ada Google ya Sudah ada Ada orang Pikir gak ada Atau apalagi perusahaan Tidak ada Itu adalah milih anda Mengelola informasi online Google itu bagaimana Mana yang bagus Mana yang tidak Itu menjadi kewajiban Jadi kalau Saya boleh Ambil waktu sedikit Menjelaskan Posisi Di kita Pusakawan ini Informasi online Yang ada di internet Seperti lautan Ya Kita bilang Meskail tidak ada Ikan di laut Jenis segala macam Sama halnya Informasi semua ada di Google Ya Tapi saya tantang sekarang Kalau misalnya saya suruh Cari bandeng misalnya Atau udang misalnya Anda carinya ke laut Atau ke mana Misalnya bandeng Pasti carinya ke tambah gitu Tambah inilah Pusakawan Pusakaan Artinya Ikan-ikan yang tidak diseleksi Yang sudah Dipilah Dipilih Dengan cara yang baik Itu ditempatkan di pusakaan Itu adalah Tambah Dalam kapasita ini Adalah ini lah Pusakaan Bukan tidak bagus Google Yang ketiga Yang paling spesifik lagi Itu semacam Referent manager Atau manajemen referensi Yang menjadi Kebun milik pribadi Itu ada Jotero Misalnya Itu kan sangat pribadi Sekali Pusakaan pribadi Sehingga Itu kita bisa pakai Sesuai dengan selera masing-masing Jadi kedudukannya Seperti ini Saya itu harus ada Di kepala Setiap usaha kawan Sehingga Dia perlu Selalu menerka Apa nih Kebutuhan pasar Yang berhubungan dengan Bidang kita lah Bidang informasi Saya bilang Jadi saya pikir Yang berikutnya Bisa sesuai dengan lupa Termasuk Software-software penelitian Misalnya Aplikasi SPSS Kalau yang lama Ada Smart PLS Ada Envivo Ini Saya pikir Kita nanti akan buat program itu Siapa yang berminat Kita akan TOT Training of Trainer Sekarang bagi Ini keuntungan Keuntungan yang saya tawarkan Kepada Yang ada di IPI Mau belajar apa Gitu Saya bersedia Itu pasti gratis Masya Allah Terima kasih Bukti baik Pak Terima kasih Pencerdasannya ini Sangat mencerdaskan bagi kita Masyarakat Kemudian Terutama pustakawan Jangan galau-galau lagi Bagaimana arah pustakawan Sudah dijawab Sudah dijawab oleh pakar ya Pakar pustakawannya langsung gitu Baik Pak Terima kasih sekali lagi Pemirsa di rumah Jangan lupa tonton Like & Subscribe Pastinya di video ini Semoga Apa yang memang kita diskusikan hari ini Menebarkan manfaat Bagi penonton semuanya Saya sebagai Sebagai apa nih Sebagai Hostnya ya Mohon undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh